Hai guys TP Bantar Gebang guys ini daerah ya kurang lebih berapa ya berapa kilometer ya sekitar tiga kilo lah dari tempat gua tinggal disini ada pengolahan limbah industri cakep guys tempatnya guys Oh ini terk-terknya nih baru keluar DPA Bantar Gebang ya pengelolaannya luar biasa disini canggih lah dulu 2012 gua baru pindah itu kalau pagi sama sore atau bis hujan baunya sekarang Alhamdulillah nggak begitu nusuk mungkin udah dikelola dengan profesional ya limbah-limbah sampahnya jadi memang sekarang nih Bobonya udah udah berkurang banyak udah berkurang banyak tuh guys ini ada 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 bukit-bukit sampah disini nanti ada ini jalur gua kalau mau ke Cilengsi potong jalan jalurnya ini dulu sepi banget sepi sepi banget sekarang udah udah rame dan sepertinya orang-orang disini kayaknya dulu dulu sih setau gua ya Nggak nggak seramai kayak gini mungkin karena bau ini sekarang nih udah udah rame banget gitu loh udah rame banget kalau nggak salah sih ada pusat-pusat pembangkit listriknya ya dari dari mungkin dari wap sampahnya itu nah ini dia nih pembangunan kenceng nih pembangunan kenceng nah ini udah berkembang banget nih sekarang nih tuh Senopati State Bekasi ini nggak mungkinlah developer bangun sesuatu kalau dia masih bau nggak mungkin hebatlah banget hebatlah pengelolaan TPA Bantar Gebang hebat udah rame banget oke tahu bulat digoreng dadakan 500an nah ini maju guys maju sekarang Bantar Gebang udah rame perumahan disini juga banyak sih perumahan udah banyak banget di dalam-dalam situ guys biasanya sepi dulu sepi ini mungkin kalau di sini dulu kalau pagi-pagi ini udah bau sampahnya udah waduh udah nyengat banget komplek salut lah buat pengelola TPA Bantar Gebang udah bisa meredus bau sampah gua tinggal di sini kalau nggak salah 2012-2012 sekarang udah 2022 udah hampir 10 tahunnya banyak-banyak-banyak ininya banyak kemajuannya nanti kita lihat bukit sampahnya Bantar Gebang ini sebentar lagi di jalur aksesnya udah udah banyak udah udah full beton sekarang nggak ada jalan rusak lagi beton jalannya udah jalan beton pintu masuknya Bantar Gebang juga banyak ya menuju TPA ya kayak gini nih orang udah santai udah gak keganggu bawa-bawa sampah udah rame jalannya guys rame nah ini kita udah mau mau masuk pintu pintu terakhir ya TPA Bantar Gebang oh tuh guys kalau ngeliat guys itu bukit sampah guys bukit sampah ini akses pintu masuknya TPA Bantar Gebang oh bukitnya kalau mau ngeliat bukit sampah ya kesini nih ke TPA Bantar Gebang nah ya banyak temen-temen saudara-saudara kita bekerja apa istilahnya ya non-formal lah ya oh tuh guys kalau kelihatan tuh bukit bukit sampah itu guys bukit sampah oh udah enggak Oke guys Demikian Video yang tidak berfaedah ini Tapi benar-benar berfaedah ya Jangan lupa subscribe Subscribe Like Ya gak usah di komen deh Subscribe aja dah Biar nanti Ada video-video Mungkin yang tidak berfaedah juga Tapi mungkin berkenan untuk ditonton Oke guys Selamat Pagi menjelang siang Sukses selalu, berkah selalu Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT Ridu selalu untuk hidup kita Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya